Dendam iblis seribu wajah jilid 60 tamat. Sudut bibir Hua Pek Ching maupun Tong Kulu menyunggingkan seulas senyuman yang licik. Mereka memperhatikan pertarungan yang berlangsung antara Tan Ki dan Oe Ye Kang. Tentu saja bagi mereka, siapapun yang mati tidak menjadi persoalan. Mereka tinggal mengambil hasilnya saja. Tepat pada saat itu, dari bagian timur tiba-tiba muncul serombongan orang yang mendatangi dengan tergesa-gesa. Sementara itu dari arah utara juga muncul lagi serombongan orang yang jumlahnya mungkin tidak kurang dari lima puluhan orang. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar, segulung bau hangus langsung menerpah hidung orang-orang yang ada di tempat itu, disusul dengan beberapa sosok bayangan yang berkelebat. Mereka adalah Mei Ling, Liang Fuyong, Yan Jemping, Ban Jin Bu, Go An Ye Uliong, Cuciya dan Sampo Hwesyo. Tampak tangan Cuciya dan Sampo Hwesyo menggunggam puluhan batang bambu berisi bahan peledak dan berlari di bagian depan. Go An Ye Uliong memperhatikan keadaan di situ sejenak, kemudian terdengar dia menarik nafas panjang, biarpun kita sudah menguras otak membersihkan tempat ini, tetapi kedatangan kita tetap agak terlambat, tutup mulutmu bentak Cuciya. Keadaan Tan Heng sekarang sedang gawat-gawatnya. Jangan sampai perhatiannya terpencar karena mengetahui kehadiran kita, tepat pada saat itu, terdengar suara bentakan Tan Ki yang lantang. Tubuhnya mencelat mundur dalam waktu yang bersamaan. Tampak Oe Ye Kang berdiri dengan tangan mendekap dada. Pedang pendek milik Yeong Hun sudah tertancap di dadanya. Darah segar terus mengalir lewat gagang pedang itu. Perubahan itu terjadi secara tidak terduga-duga. Meskipun pihak Lam He terus memperhatikan jalannya pertarungan, tetapi karena gerakan tangan Tan Ki terlalu cepat, mereka sampai tidak sempat melihat bagaimana caranya membunuh Oe Ye Kang. Juga tidak ada orang yang sempat melihat bahwa menjelang kematiannya, Oe Ye Kang masih sempat melukai pundak kanan Tan Ki. Justru ketika tubuh Oe Ye Kang hampir terjengkang rubuh di atas tanah, terdengar Chin Ying berteriak histeris dan menerjang ke depan sambil mengibaskan pedang di tangannya ke batang leher Oe Ye Kang. Kepala orang itu langsung menggelinding di atas tanah. Cia Tian Lun membondong mayat Chin Ying dan berjalan menghampirinya. Wajahnya kelam sekali menandakan hatinya yang sedang tertekan. Dia berkata dengan suara lirih, mari kita tinggalkan tempat ini, pikiran Chin Ying seperti melayang-layang. Dia menyahut tanpa menolahkan kepalanya sama sekali. Betul, kita memang sudah harus pergi, Tan Ki terkejut sekali mendengar perkataannya. Dia segera melesat ke depan dan menghadang di depan Chin Ying. Kemana iujuan kalian dunia ini sangat luas. Kemanapun kita dapat melangkahkan kaki, Tan Ki masih berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba bayangan tubuh berkelebat, baik Cia Tian Lun maupun Chin Ying sudah melesat pergi dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mati mereka sudah menghilang dari pandangan. Entah apa yang dipikirkan oleh Tan Ki. Bibirnya bergerak-gerak seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya dibatalkan. Tampak Mei Ling berjalan mendekatinya dan memegang lengannya. Selamat atas keberhasilan to aku membalas dendam kematian ayah, hatiku tidak merasa senang karena ini adik Ie mengorbankan dirinya demi menyelamatkan selembar nyawaku, sahutan Ki sambil menarik nafas panjang. Benar, to aku harus mencari jalan agar arwah cici Ie dapat terhibur di alam baka. Aku sedang berpikir, seandainya kau dapat melahirkan beberapa putra atau putri, bagaimana kalau salah satunya mengikuti marga adik Ie agar hatinya terhibur di alam sana wajah Mei Ling tersipu-sipu mendengarkan ucapannya. Aku mana mempunyai ajeki sebesar itu, tapi cici liang mungkin bisa, apa Tan Ki terkejut sekali mendengar perkataannya. Cici liang sudah hamil, wajah Tan Ki langsung berubah berseri-seri. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu kepada liang Fuyong, tiba-tiba tolingannya mendengar suara dentingan senjata dan bentakan nyaring. Cepat-cepat dia menolahkan kepalanya. Entah sejak kapan, baik rombongan cuciya, si pengemis sakti Tian Chong dan bahkan Yibun Siusan dan Tian Bu Chu sudah muncul di tempat itu dan terlibat dalam pertempuran. Tong Kulu menghadapi si pengemis sakti Tian Chong. Kau cu pekut kau menghadapi Tian Bu Chu, sedangkan Yibun Siusan membantu yang lainnya mengebah laki-laki berpakaian hitam yang masih terus bertarung dengan kalap. Tan Ki cepat-cepat maju ke depan dan berteriak dengan suara lantang. Paman Yibun, saudara-saudara sekalian. Para laki-laki berpakaian hitam itu terpengaruh oleh semacam obat bius buatan O.A.Y. Kang. Walaupun kalian membunuh semuanya, juga hanya menambah jatuhnya korban saja. Seraya berkata, dia memungut bendera merah yang terjatuh dari tangan O.A.Y. Kang dan mencoba mengibar-ngibarkannya sebanyak tiga kali. Ternyata para laki-laki berpakaian hitam itu langsung menghentikan gerakannya, tetapi tetap berdiri kaku di tempat masing-masing. Yibun Siusan pun mengajak rombongannya menepi ke samping dan melihat perkembangan selanjutnya. Tan Ki sendiri langsung menghampiri Hua Pak Ching. Aku hanya ingin menanyakan suatu hal kepadamu. Kau ingin meneruskan pertikaian ini atau kembali ke daerahmu dan berjanji tidak akan menginjakan kaki lagi ke wilayah Tionggoan. Hua Pak Ching tampak ragu-ragu memberikan jawaban. Belum sempat dia berkata apa-apa, tiba-tiba terdengar suara tawa yang panjang. Tau-tau di sampingnya sudah berdiri Tocu dari lem hebun yang misterius. Hua Pak Ching langsung menjatuhkan dirinya berlutut di depan orang itu. Tocu lem hebun hanya mendengus dingin. Matanya menatap lekat-lekat padatan pertanyaanmu tadi salah alamat. Seharusnya kau tanyakan kepadaku, kalau melihat tampangmu ini, rasanya tidak perlu kita banyak bicara. Ambisimu mungkin tidak akan sirna sebelum dirimu sendiri terkapar di atas tanah menjadi maya tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Tangan Tan Ki bergerak, dia langsung melancarkan sebuah serangan kepada Tocu dari lem hebun itu. Sementara itu, tampak si gadis berpakaian putih keluar dari balik pohon syong dan menghampiri Cuciya. Dia menyodorkan sebungkus sampelok putih ke hadapannya. Bagaikan obat ini kepada rekan-rekan yang keracunan. Sebentar saja racun tersebut akan hilang dari tubuh mereka, Cuciya menyambutnya dengan termangu-mangu. Untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Baru saja dia ingin mengucapkan terima kasih. Si gadis berpakaian putih sudah menolahkan kepalanya kepada Mei Hun dan berkata, Mei Hun, bantu pengemis itu rubuhkan manusia berpakaian hitam tangannya menunjuk kepada Kau Cu Lekut Kau. Mei Hun segera mengiakan. Tubuhnya berkelebat ke depan dan pedang di tangannya langsung digerakkan dengan gencar. Baik si pengemis sakti Cian Cong maupun Kau Cu Lekut Kau sama-sama terkejut karena tidak menyangka gadis cilik itu akan melancarkan serangan secara mendadak. Belum lagi sempatnya memaki, tahu-tahu lengan kanannya sudah tertebas oleh pedang Mei Hun sehingga darah memunkrat kemana-mana. Tentu saja Cian Cong tidak ingin menggunakan kesempatan untuk menyerang orang yang sudah terluka. Dia segera mencelat ke samping dan menyaksikan bagaimana dalam sekejap mati saja Mei Hun sudah berhasil merubuhkan Kau Cu Lekut Kau tersebut. Pertarungan antara Tan Ki dan To Cu Lekut Kau semakin lama semakin sengit. Jurus-jurus keji dilancarkan dengan kecepatan yang tidak terkirakan. Mei Ling dan Li Yang Fu yang memperhatikannya dengan wajah menyiratkan perasaan khawatir. Tian Bu Cu menarik nafas panjang melihat ilmu kepandayan Tan Ki yang sudah mencapai taraf setinggi itu. Kepalanya menoleh kepada Mei Ling. Kau khawatir dia akan kalah bukan Mei Ling menjelenggelengkan kepalanya. Aku tahu Tan Koko memang sudah berniat mengorbankan diri, tetapi mengingat bayi dalam kandungan Cici Liang, Tian Bu Cu tersenyum lembut. Ilmu kepandayannya saat ini sudah mencapai taraf yang tidak terkirakan tingginya, asal dia tidak memencarkan perhatiannya dan berhati-hati, mungkin dia masih bisa mengalahkan To Cu dari Leng He Bun itu, tetapi dia sudah menelan obat beracun, walaupun dia dapat mengalahkan To Cu itu, tetap saja dirinya tidak akan terlepas dari kematian, siapa bilang dia menelan obat beracun. Pintu hanya ingin menjajal ketulusan hatinya. Obat yang Pintu berikan kepadanya malah sejenis obat penambah tenaga agar semangatnya tetap terjaga, namun, Pintu masih mengkhawatirkan satu hal, wajah Mei Ling dan Liang Feng Yong langsung berseri-seri mendengar keterangannya, apa itu To Cu Leng He Bun itu menguasai semacam ilmu sesat yang mengandung racun keji, kalau dia sampai menggunakannya, kemungkinan anak Ki, tiba-tiba terlihat gadis berpakaian putih itu berjalan ke depan dengan perlahan-lahan. Dia berhenti di belakang punggung Tan Ki. Saat itu Tan Ki sedang berdiri tegak dan menatap To Cu Leng He Bun lekat-lekat. Setelah bergebrak dengan orang itu sebanyak beberapa jurus, Tan Ki sadar tidak mudah menghadapi lawan yang satu ini. Tetapi karena hatinya sudah nekat untuk gugur demi menebus dosanya, dia langsung mengeluarkan suara bentakan yang keras. Tubuhnya mencelat ke udara. Tiba-tiba gadis berpakaian putih yang ada di belakangnya mengangkat sebuah jari tangannya dan mengirimkan sebuah totokan. Tan Ki merasa punggungnya tergetar. Pikirannya menjadi jernih seketika, bagian tubuhnya yang biasanya tidak bisa dipakai mengerahkan tenaga dalam ataupun hawa murni jadi lancar seketika. Sikap To Ato Cu dari Leng He Bun semakin lama semakin memperlihatkan ketegangannya. Ilmu sesat yang dipelajarinya banyak menghamburkan hawa murni, apabila menunda waktu terus, lama-kelamaan. Tiba-tiba dia melihat tubuh Tan Ki menerjang datang secepat kilat, tampak pedang pendek di tangannya mengeluarkan cahaya yang berkilauan. Hati To Ato Cu itu tercekat setengah mati. Untuk sesaat dia jadi kalang kabut. Kemudian tampak dia menghantamkan sebuah pukulan ke depan. Serangan Tan Ki seakan tertahan, bahkan tubuhnya sendiri sempat tergetar oleh angin kencang yang timbul dari serangan To Ato Cu tersebut. Tepat pada saat itu, tampak si gadis berpakaian putih kembali melancarkan beberapa buah totokan pada tubuh Tan Ki. Semangat Tan Ki jadi terbangkit, tubuhnya terasa nyaman. Tenaga dalamnya tiba-tiba saja bertambah dua kali lipat. Dia mengertakan giginya erat-erat dan meneruskan serangannya yang tertunda tadi. Mimpi pun To Ato Cu itu tidak menyangka kalau si gadis berpakaian putih bisa bertindak menempuh bahaya yang demikian besar. Rupanya totokan yang dilancarkan dari jarak jauh itu merupakan suatu kelo menerobos jalan darah penting tingkat tinggi. Oleh karena itu, tubuh Tan Ki yang melayang di tengah udara dalam waktu seketika langsung merasakan perubahan pada dirinya. Sedangkan To Ato Cu sendiri begitu terkejutnya sehingga berdiri termangu-mangu. Justru di saat itulah, pedang pendek Tan Ki sudah menerobos ke dalam jantungnya. Boleh dibilang hampir dalam waktu yang bersamaan, Tong Kulu hubuh di tangan Chiu Hiang, Hua Pek Ching terkapar bermandikan darah oleh pedang di tangan Mei Haun. To Ato Cu dari Lam Hei sendiri langsung terjengkang ke belakang dengan nyawa melayang. Saat itu juga tampak tubuh Tan Ki yang baru mendarat di atas tanah, berdiri dengan terhuyung-huyung kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Mei Ling dan Liang Feng Yong terkejut sekali. Serentak mereka menghambur ke depan sambil berteriak, Tan Koko. Adiki wajah keduanya menyiratkan kepanikan yang tidak terkirakan, air mat Mei Ling malah sudah mengucur dengan ras. Gadis berpakaian putih maju ke depan satu langkah. Dia menatapkan kisih-kilas kemudian berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Sementara itu, Yei Bun Suyusan, Cheng Lian Hang dan Liu Seng bertiga juga menghampiri dengan tergesa-gesa, tetapi luka yang diduritanya, tidak apa-apa, hanya terkejut karena mendapat potokan pelancar jalan darah di tengah udara tadi. Aku akan memberinya sebungkus obat agar lukanya dapat sembuh seperti sedia kala, tetapi kalian tidak boleh mengatakan bahwa obat ini merupakan pemberianku. Hatinya sudah kepalang membenci aku, ketika mengucapkan kata-katanya yang terakhir, air matanya hampir mengalir dengan ras. Gadis berpakaian putih itu menahan kepedihan hatinya. Dia melirik Kuo Hang sekilas, kemudian mengeluarkan dua pucuk surat. Yang satu diberikan kepada Mei Ling, yang saptunya lagi disodorkan kepada Cheng Lian Hang. Sekarang Loh Loh Chiam Pua akan membawanya pergi. Kalian ikutlah dengannya. Penjelasan yang terperinci bisa kalian ketahui di dalam surat ini, Seraya berkata, matanya menatap Tan Ki dengan perasaan yang berat. Sampai sekian lama baru dia membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Di dalam dunia bulim, tidak pernah ada seorang pun yang tahu siapa namanya. Ketika datang, dia membantu mereka menyelesaikan suatu masalah yang besar. Ketika pergi, dia justru membawa sekeping hatinya yang luka. Dia sudah mengambil keputusan untuk tidak bertemu lagi dengan Tan Ki. Di dalam suratnya dia justru meminta kepada Mei Ling, apabila Mei Ling melahirkan anak lelaki ataupun perempuan, harap satu di antaranya diantarkan kemingsan untuk diangkatnya sebagai anak ataupun murid. Tentu saja tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana perasaan hati gadis ini yang sebenarnya. Matahari mulai termenam di ufuk barat. Tampak segurat cahaya kemerahan di batas Cakrawala. Empat sosok bayangan berjalan perlahan-lahan di tengah pegunungan. Dua laki-laki dan dua wanita. Mereka adalah Tan Ki, Lok Hang, Mei Ling dan Liang Feng Yong. Mereka sedang menuju ke goa di mana terdapat ruangan batu tempat loing bersemayam. Diam-diam Tan Ki sudah mengambil keputusan dalam hati untuk tidak meninggalkan goa itu untuk selama-lamanya. Dia ingin menemani arwah loing sekaligus mengundurkan diri dari dunia bulim yang ruwet. Di sana ada akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dengan seorang istri dan seorang selir, ketika pertarungan sudah berakhir dan semuanya kembali ke tempat masing-masing, di atas sebuah puncak gunung yang tinggi berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Dalam pelukannya bersandar sesosok mayat seorang gadis yang cantik jelita serta berpakaian merah. Gadis dalam pelukannya ini mati karena Tan Ki yang juga merupakan orang yang paling dicintai gadis itu di dunia ini. Namun hati pemuda berbaju putih itu tidak membenci Tan Ki sama sekali. Matanya memandang bayangan punggung Tan Ki yang semakin lama semakin menjauh. Terdengar mulutnya menggumam seorang diri, Tan Heng, aku akan mendoakan dirimu, akhirnya dia menundukkan kepalanya kembali. Di tatapnya gadis cantik dalam pelukannya dan air mata pun mengalir dengan dras. Tamat.